Pendekar laknat jelit 4. Harimau Iblis Dalam dua jurus saja, Siauliong sudah berhasil mengalahkan dua orang tokoh sakti, Tigong Tai Su dan It Heng Totiang sehingga sekalian tokoh-tokoh yang hadir terkejut bukan kepalang. Diam-diam It Heng Totiang menimang. Saat itu jika tak beramai-ramai turun tangan, dikhawatirkan tak ada yang mampu mengalahkan pemuda itu. Ah, diam-diam ia menghela nafas. Demi menyelamatkan dunia persilatan, terpaksa harus meninggalkan tata susilah dunia persilatan. Pada saat Ketua Butong P itu hendak memberi komando, sekonyong-konyong dari arah hutan terdengar suara orang tertawa nyaring. Nadanya menusuk ke telinga sekalian orang. Sekalian tokoh terperanjat. It Heng terbeliat. Cepat ia memandang kesekeliling penjuru. Tetapi empat keliling hutan itu hanya pohon-pohon yang lebat belaka tiada tampak bayangan seseorang pun juga. Ketua Butong P itu benar-benar terpesona. Padahal penjagaan di tempat pertemuan itu sudah diatur sedemikian ketat sekali. Setiap tiga langkah sebuah pos kecil dan setiap lima langkah sebuah pos. Sedemikian ketat dan rapat penjagaan itu diatur sehingga jangankan orang sedang lalat atau nyamut pun tak mungkin lolos dari pengamatan. Tetapi yang jelas, orang misterius itu dapat menembus masuk di bawah hidung penjagaan yang sedemikian ketat itu. Suatu hal yang benar-benar membuat ketua Butong P itu terlongong-longong kehilangan faham. Setelah berhenti tertawa, orang misterius itu berseru nyaring, hidung kerbau Litheng, keledai gundul Tigong, Tan Ihong, Sin Buseng, Situa Lem Leng Ha, Ha. Hari ini, kalian mengadakan pertemuan besar. Dari puncak sebatang pohon tinggi yang tumbuh di sebelah kiri, melayang turun sesosok tubuh manusia. Gerakannya mirip dengan seekor burur Garuda yang menukik dari udara. Tetapi setiba di bumi, gerakannya amat ringan laksana kapas jatuh di tanah. Seorang tua yang tinggi besar dan mengenakan pakaian hitam putih yang menyolok, tegak berdiri memandang sekalian hadirin dengan metu berkilat-kilat tajam. Umurnya lebih dari 70 tahun, kepalanya gundul, wajahnya kemerah merahan segar sehingga tampaknya baru berumur lebih kurang tahun 1950-an tahun. Kembali orang tua itu tertawa nyaring, ho, perlu apa kalian berada di sini dan tanpa menunggu penyahutan, ya. Berpaling memandang si Auliong, apakah untuk menghina anak kecil itu? Sekalian orang tak dapat menjawab. Suasana hening lelap. Kekalahan Tigong Tai Su dan Nitheng Toti yang amat. Menggoncangkan perasaan mereka sehingga tak tahu apa yang harus mereka lakukan. Pada saat itu kebetulan Leng Leng Lo Jin berdiri paling dekat dengan orang misterius itu. Orang tua dari Tian San itu paksakan diri tertawa. Kalau tak salah, saudara tentulah. Belum Leng Leng Lo Jin menyelesaikan kata-katanya, orang aneh itu sudah membentaknya, apa? 20 tahun tak berpertemu engkau sudah tak kenal lagi padaku? Ah, saudara masih bersemangat seperti dulu. Mataku belum rabun, sudah tentu takkan lupa. Hanya saja Leng. Leng Lo Jin tertawa-tawar lalu berkata pula, dalam saat dan suasana seperti sekarang ini, kemunculan saudara di dunia persilatan, apakah tak? Engkau tak berhak bertanya. Orang itu cepat membentaknya seraya terus menghampiri Xiao Leong. Sekalian hadirin kebanyakan tokoh-tokoh silat tua dan ternama. Pada masa 20 tahun yang lalu, ketika kelima durjana muncul mengacau dunia persilatan, mereka pun ikut serta. Sudah tentu mereka tahu siapa pendatang yang aneh itu. Kiranya orang aneh itu adalah salah seorang tokoh dari lima durjana, yakni harimau-maut pencabut nyawa. Lam Leng Lo Jin dan Tigong Tai Su cepat maju menghadang dan membentak, berhenti. Harimau-maut berhenti, tertawa nyaring lalu tiba-tiba hantamkan kedua tangannya ke dada penghadangnya. Tigong Tai Su dan Lam Leng Lo Jin memperhitung, si harimau-maut tentu tak berani mengganas karena menghadapi sekian banyak tokoh-tokoh persilatan. Tetapi ternyata dugaan itu meleset. Ternyata harimau-maut masih sedanas pada 20 tahun berselang. Tanpa berkata suatu apa, dia sudah melancarkan serangan yang dasyat. Tigong dan Lam Leng terkejut sekali. Kedua tokoh itu cepat menangkis. Tigong menggunakan air terjun membelah gunung, salah sebuah jurus dari ilmu pukulan Tatmokim Kong Chiang. Sedang Lam Leng mengeluarkan membalik awan menjungkir hujan. Keduanya menyongsong dari samping dengan sepenuh tenaga. Ketika terjadi benturan, terdengarlah suara letupan yang dasyat. Tubuh harimau-maut agak menggigil. Tertawanya ring, ia tetap tak mengacuhkan apa-apa dan terus menghampiri ke muka Xiao Leong. Tigong Tai Su dan Lam Leng Lo Jin tersurut mundur sampai tiga langkah baru dapat berdiri tegak. Wajah kedua tokoh itu pucat lesi, tubuh berguncang-guncang mau rubuh. Tigong Tai Su terengah-engah, tiba-tiba ia mutah darah. Jelas ia telah menderita luka dalam yang parah. Empat orang paderi Xiao Lim si pengikutnya, cepat-cepat lari memapah Tigong keluar gelanggang. Sekalipun saat itu tak tampak tanda suatu apa, tetapi ditilik dari tubuhnya yang berguncangan itu jelas Lam Leng Lo Jin juga menderita luka dalam yang berat. Ia berjalan hendak menuju ke tepi gelanggang. Tetapi baru empat langkah, ia jatuh terduduk di tengah gelanggang. It hang tot yang kerutkan dahi. Ia tampak gugup menyaksikan peristiwa itu. Buru-buru ia memberi perintah, agar semua anak murid Kek Pang dan Gobi Pei yang menjaga di puncak gunung itu serta anak buah lain-lain partai, segera siapkan senjata dan mengepung rapat hutan itu. Hari mau maut dan Xiao Lim harus dibunuh di bawah hujan anak panah dan senjata rahasia. Di samping itu, it hang mengajak seluruh hadirin untuk beramai-ramai menyerang musuh ia tak mau memegang tata susilah dunia persilatan lagi. Yang penting momok hari mau maut harus dilenyapkan. Setelah menyaksikan bagaimana dalam sebuah pukulan saja, hari mau maut dapat melukai Tigong dan Lam Leng, sekalian hadirin tergetar nyalinya. Mereka tak berani lagi menghadang momok itu. Kemudian setelah mendapat isyarat dari Ed Heng, mereka pun segera mencabut senjata masing-masing siap sedia menghadapi si momok. Tetapi hari mau maut tak mengacuhkan sikap orang-orang itu. Seolah-olah tak terjadi suatu apa dengan langkah lebar ia menuju ke hadapan Xiao Lim, menatap lekat-lekat pemuda itu lalu bertanya dengan tertawa, Buyung, mengapa mereka menghina engkau? Xiao Leong hanya mendengus tak mau menyaut. Dalam hati pemuda itu, terbit pertentangan sendiri. Ia tak mau bentrok dengan tokoh-tokoh partai persilatan. Tetapi karena didesak sedemikian rupa, terpaksa ia harus mengadu pukulan dengan Tigong dan Ed Heng. Ia menyadari bahwa bentrokan dengan ketua Xiao Lim Si dan Bu Tong Pei itu berarti akan memperdalam salah faham sekalian tokoh terhadap dirinya. Itulah sebabnya ia termenung-menung diam. Kemunculan mendadak dari hari mau maut itu telah mengalihkan perhatian sekalian orang. Turut pengetahuan Xiao Leong, naga keparat dari gunung kengsan dan harimau iblis itu dahulu ketika muncul, telah menimbulkan banyak peristiwa-peristiwa berdarah di dunia persilatan. Tetapi menurut penilaian yang adil, sepak terjang kedua momok itu tidak termasuk golongan hitam juga bukan golongan putih. Melainkan di tengah-tengah, mereka bertindak menurut sekehendak hati sendiri. Dalam hal itu, memang tindakan mereka lebih banyak bersifat jahat. Dan lagi mereka pernah berserikat dengan iblis penakluk dunia serta Dewi Neraka untuk menghancurkan dunia persilatan. Dengan begitu, kaum persilatan mempunyai kesan tak baik dan membenci kedua momok itu. Xiao Leong masih melanjutkan renungannya. Memang tak sukar baginya untuk tinggalkan tempat situ. Tetapi ia khawatir, tindakan begitu akan lebih memperdalam tuduhan orang bahwa ia adalah kaki tangan iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka. Tetapi jika ia tetap berada di situ, tentulah akan bentrok dengan harimau iblis, harimau maut. Selakanya, ia terpanjang tak dapat mengeluarkan ilmu sakti Buk Kek Sin Keng dan hanya dapat menggunakan ilmu pukulan Tai Siang Chiang. Entah apakah dengan ilmu pukulan itu ia dapat mengalahkan harimau iblis atau tidak. Ia tak yakin. Hai tiba-tiba pikirannya mengilas, mengapa aku tak pergi dulu dari sini, lalu muncul lagi sebagai pendekar laknat. Bukankah dengan langkah itu ia akan terhindar bertempur dengan harimau iblis dan sekaligus dapat membuktikan nama. Baik pendekar laknat itu memang nyata. Ah, bukankah ia dapat sekali dayung dua tepian? Segera ia benda laksanakan rencananya itu. Tetapi pada saat ia hendak gunakan gerak naga berputar delapan belas kali, harimau iblis yang habis melukai dua orang, sudah menghampiri ke tempatnya. Sekalipun Siu Leong marah melihat sikap dan ucapan harimau iblis yang sombong tetapi ia masih dapat berpikir dengan kepala dingin. Ia tak tahu bahwa ia dapat mengalahkan momok itu dengan ilmu pukulan Thais Yang Chiang saja. Maka terpaksa ia tekan kemarahannya dan tak mengacuhkan pertanyaan momok itu. Tetapi bukannya marah kebalikannya harimau iblis malah tertawa gelak-gelak, buyung, jangan takut. Kalau ada kesulitan, bilang saja. Nanti aku yang menyelesaikan. Jangan takut mereka berjumlah banyak tiba-tiba ia berputar tubuh. Memandang sekalian orang, kemudian berkata lagi. Mereka itu tak berarti apa-apa bagiku. Aku paling benci kalau yang kuat menindas yang lemah, mengandalkan jumlah banyak mau menindas orang. Siu Leong tertawa dingin, serunya sinis. Bagaimana engkau itu, aku takut kepada mereka? Harimau iblis tertegun dan menyurut selangkah. Ditatapnya pemuda itu dengan tajam. Tiba-tiba ia tertawa keras. Nadanya seperti harimau meraung-raung. Lama baru ia hentikan tertawanya yang aneh itu. Bagus. Punya perbawa gaib dan nyali besar sesuai sekali dengan wataku. Kita harus menjadi sahabat baik serunya. Kemudian ia memandang lagi kesekeliling, lalu berkata lagi, Kemunculanku di dunia persilatan sekarang ini rasanya. Takkan sia-sia karena dapat mengikat persahabatan dengan engkau. Hayo, kita pergi ke kota Shokchum minum arak. Terus saja harimau iblis menarik bahu Siu Leong hendak diajak pergi. Aku tak mau bermusuhan dengan saudara, jangan mengujuk kekasaran teriak Siu Leong seraya mengeliat Untuk menghindar. Sudah tentu harimau iblis tak mau melepas anak itu. Dengan menguak aneh, ia berputar membayangi Siu Leong dan secepat kilat menyambar pergelangan tangan pemuda itu bentaknya. Budak, mengapa engkau tak tahu diri? Siu Leong mendengus tetapi ia tak mau menghindar lagi dan membiarkan tangannya dicekal orang. Cerdik juga anak itu. Karena tak leluasa menggunakan buk Kek Sin Keng dalam pukulan, ia gunakan siasat lain. Maka dibiarkan saja tangannya dicekal tetapi diam-diam ia salurkan tenaga sakti buk Kek Sin Keng. Dalam meco harimau iblis, Siu Leong itu dianggap sebagai pemuda yang belum hilang bau pupuknya. Ia yakin, sekali sambar tentu dapat mencekalnya. Maka ia tak bersiap apa-apa. Tetapi alangkah kejutnya ketika jari menyentuh tangan Siu Leong, seketika ia rasakan di jarinya dipancar oleh serangkum hawa panas. Sakitnya seperti terkena wantaman. Terpaksa ia mundur beberapa langkah. It Heng Totiang bermula cemas sekali kalau pemuda itu mau bersekutu dengan harimau iblis. Tetapi ketika melihat Siu Leong tak mengacuhkan tawaran harimau iblis dan tiba. Tiba momok itu tersentak mundur beberapa langkah, terkejutlah sekalian orang. Kini seluruh metahadirin tertumpah pada Siu Leong dan harimau iblis. Dengan ilmu pukulan Tai Siang Chiang yang sakti, tentulah Siu Leong dapat mengimbangi harimau iblis. Dan apabila kedua orang itu bertempur seru, siapapun yang kalah dan menang, bagi sekalian tokoh yang hadir di situ, merupakan suatu keuntungan. Syukur kedua-duanya sama-sama terluka parah. Harimau iblis terkejut sekali karena lengannya kesemutan. Cepat ia salurkan tenaga dalam setelah sembuh, ia maju. Lagi dan meraung marah, he, aku salah lihat. Apakah nama ilmumu itu membengiskan matanya, momok itu membentak keras, bilang lekas, siapa gurumu? Apakah engkau berhak bertanya sahut Siu Leong dengan hambar? Bukan kepalang marah harimau iblis. Mukanya membiru gelap dan gerahamnya bergemerutukan lalu meraung sekuat-kuatnya, aku tak berhak bertanya. Ho, hari ini aku akan mengadu jiwa dengan engkau. Habis berseru, terus hendak mencengkeram bau. Siu Leong sudah bersiap untuk mengadu kepandayan dengan momok itu. Tiba-tiba momok itu hentikan gerakannya lalu tertawa keras. Buyung, siapakah namamu serunya? Siu Leong pun tertawa dingin, sahutnya, namaku Kongsun Leong. Momok itu merenung sejenak lalu berkata seorang diri, Kongsun Leong, Kong, San. Leong sebenarnya nama yang tak terkenal, tetapi mengapa, ia kerutkan alis. Seperti lengah berpikir. Tiba-tiba ia tertawa nyaring, serunya, Buyung, sekalipun engkau tak mau mengatakan nama guru pun tetapi aku pun dapat menebak. Ilmu tenaga sakti yang luar biasa itu, cukup ku kenal. Koma kembali ia tundukan kepala merenung. Diam-diam siu Leong terkejut. Ia khawatir harimau iblis akan mengenal tenaga sakti buk Kek Sin Kang itu. Apabila hal itu sampai diketahui harimau iblis dan didengar oleh setian banyak tokoh-tokoh persilatan, tentulah merugikan nana baik pendekar laknat dan juga tak menguntungkan bagi hari depannya sendiri. Untuk mencegah hal itu, terpaksa ia maju selangkah dan berseru, iblis tua, terimalah sebuah pukulan. Mungkin engkau baru dapat memikir dengan berhasil. Wut jurus Tai Lo Kim Kong segera dilontarkan ke arah. Momok itu. Setelah menderita kesakitan tadi, harimau iblis tak berani memandang rendah pada pemuda itu lagi. Cepat ia gunakan jurus menurut aliran air mendorong perahu untuk menangkis. Jurus itu adalah salah sebuah jurus yang amat ganas dari ilmu pukulan H.O. Wixin Chiang atau pukulan sakti harimau maut. Kerasnya bukan alang kepalang. Dar terdengar letupan keras dan bahu kedua orang itu. Sama tergetar. Seketika berubahlah wajah harimau iblis. Pukulan yang dilancarkan Sio Leong itu jauh bedanya dengan tenaga sakti yang dipancarkan pada pergelangan tangannya tadi. Benar-benar ia tak habis mengerti. Setelah saling menarik pulang tangannya, kembali harimau iblis berseru, Bu Yung, rupanya paling sedikit engkau mempunyai dua orang guru sakti. Pukulanmu yang ini lain sekali dari yang tadi. Aku tak mungkin salah lihat, lekas bilanglah. Silahkan engkau mengeluarkan seluruh kepandayanmu. Tak perlu bertanya ini itu bentak Sio Leong dan menyusul lagi dengan sebuah pukulan lagi ke arah dada. Harimau iblis tertawa nyaring lalu menyongsong dengan jurus harimau hitam mengorek hati. Sio Leong tak menduga sama sekali bahwa gerakan tangan dari momok itu dapat dirobah menjadi genggaman tinju. Seketika ia rasakan dadanya seperti dilanda oleh sebuah batu raksasa sehingga jantung serasa pecah dan hampir saja ia rubuh. Tujuan harimau iblis itu hendak menghancur leburkan tubuh Sio Leong. Tetapi karena tinjunya tak cukup besar, terpaksa ia hanya mengarah dada anak muda itu. Ia berhasil tetapi ia pun terkena pukulan Sio Leong. Ia rasakan tulang belulangnya serasa copot dan mata berbinar-binar-binar gelap. Dua kali aduk pukulan itu, membuat harimau iblis benar memuncak kemarahannya. Meraunglah ia dengan sekuat-kuatnya, sungguh tak kira dalam kemunculanku di dunia persilatan kali ini, Aku akan berjumpa dengan seorang manusia yang segana sengkau. Ia bolang-balingkan tangannya kanan dan berseru pula, Dengan pukulanku ini, kita akan menentukan siapa hidup siapa mati. Sio Leong tertawa dingin saja. Tetapi diam-diam ia sudah menyalurkan tenaga saktinya sampai sepuluh bagian. Selekas harimau iblis memukul, ia pun cepat menghantam dengan pukulan sakti Tai Siang Chiang. Harimau iblis sudah memutuskan untuk mengakhiri pertempuran itu. Maka pukulannya dilancarkan dengan tenaga penuh, terdengar ledakan keras disusul dengan pasir dan debu berhamburan. Dalam libatan asap debu yang lebat, tampak kedua jago itu sama-sama terhuyung-huyung sampai lima-enam langkah lalu rubuh. Karena tak mau mengeluarkan tenaga sakti Bu Kek Sin Kang, Sio Leong hanya gunakan pukulan sakti Tai Siang Chiang. Ternyata kekuatannya berimbang dengan pukulan sakti harimau iblis. Isi dada kedua orang itu terasa bergolak hebat, darah berhamburan sung sang sumbal. Begitu jatuh, keduanya segera pejamkan matu untuk menenangkan darahnya. Melihat kesudahan itu girangit hengtot yang bukan kepalang. Pikirnya, mereka ibarat ikan masuk jaring. Kalau tak menggunakan kesempatan ini untuk melenyapkan mereka, tak mungkin dapat menyelamatkan dunia persilatan. Ketua Bu Tong Pei itu segera menghampiri ke tempat harimau iblis. Tetapi sebelum dekat, tiba-tiba harimau iblis dua membuka mata, hidung kebau, walaupun aku harus mati tetapi tak nanti mati di tanganmu. It hengtot yang tertegun. Tetapi pada lain saat ia tertawa, iblis tua, asal kuayunkan tangan jiwamu pasti melayang. Belum tentu dengus harimau iblis. It hengt terkesiap. Timbulah keraguannya adakah momok itu benar-benar terluka parah. Sebagai ketua Bu Tong Pei yang ternama dan saat itu menjadi pimpinan berpuluh-puluh tokoh persilatan, jika membunuh seorang lawan yang sedang menderita luka dan tak dapat melawan, sekalipun yang dibunuhnya itu seorang durjana besar, tetapi perbuatan itu tetap akan tercelah dan namanya cemar. Ketua Bu Tong Pei itu berpaling ke arah Xiao Leong. Dilihatnya pemuda itu juga duduk menyalurkan napas. Tetapi wajahnya merah segar seperti orang sehat saja. Chuk Yeo Kong, pengemis tertawa Tio Tai Tong, sepasang pengemis pincang sama menghampiri ke tempat Xiao Leong. Mereka memandang Xiao Leong dengan cemas. Ti Gong Tai Su dan Lam Leng Lo Jin, setelah melakukan penyaluran napas, saat itu sudah tak kurang suatu dan berdiri lagi. Tetapi sikap mereka tampak putus asa dan malu. Kekalahan yang diderita dari Xiao Leong tadi, amat memalukan kedua tokoh itu. Sedang sekalian tokoh-tokoh, tegak berdiam diri di sekeliling tempat itu. It Heng Toti yang tampak bingung. Akhirnya ia memanggil dua puluhan jago panah untuk mengepung harimau iblis dan Xiao Leong. Rupanya It Heng tak mau mengambil resiko kehilangan nama baik. Ia akan menunggu lain orang turun tangan untuk membunuh harimau iblis dan Xiao Leong. Sekonyong-konyong dari luar hutan terdengar suara seruling berbunyi. Seruling itu adalah untuk alat menyampaikan berita. Setelah harimau iblis berhasil menyusup dari penjagaan yang ketat, It Heng perintahkan. Semua penjaga di pos-pos menuju ke puncak dan berpencaran menjaga di empat penjuru hutan. Seruling pertandaan itu menandakan bahwa ada musuh yang tiba di dekat hutan. Selekas bunyi seruling berhenti, terdengarlah gemerincing suara senjata beradu. Tentulah musuh itu sedang bertempur dengan para penjaga hutan situ. Kemudian tak berselang beberapa waktu, terdengarlah jeritan ngeri. Tentulah beberapa penjaga telah dirubuhkan orang itu. Ketika memandang ke arah datangnya pertandaan seruling, sekalian tokoh-tokoh persilatan melihat seorang wanita bertubuh semampe dan mukanya berkudung kain hitam, tengah lari menerobos masuk ke dalam hutan. Wanita itu mencekal sebatang pedang yak berkilat-kilat. Sejenak memandang ke arah sekalian tokoh persilatan di situ, tiba-tiba wanita ini terus menyerang Toh Hun Ki, ketua Kong Tong Pei. Sekalian tokoh terperanjat sekali ketika mengetahui bahwa wanita itu bukan lain ialah Dewi Ular Ki Ih. Toh Hun Ki menghindar ke samping, mencabut pedang lalu menempur wanita itu. Melihat serangan yang dilancarkan Ki Ih dasyat dan berbahaya, terpaksa keempat sulo dari Kong Tong Pei pun sama mencabut pedang dan terus menyerang Xiao Leong. It Heng tetap merasa sungkan terjun ke gelanggang pertempuran. Tetapi ia tetap gelisah karena tahu bahwa wanita itu mempunyai dendam darah terhadap Kong Tong Pei. Tentu mereka akan bertempur mati-matian dan melupakan masalah penyelesaian harimau iblis serta Xiao Leong. Benar sekalipun harimau iblis dan Xiao Leong apabila terjaga tentu akan dihujani anak panah oleh kawanan jago tembak, namun sukar diduga terjadinya lain-lain perubahan. Dalam menyalurkan napas itu, tak pernah Xiao Leong lepaskan perhatiannya kepada orang-orang yang mengepungnya itu. Sesungguhnya ia hanya menderita luka ringan yang tak membahayakan. Ketika mengetahui yang mengamuk penjaga-penjaga pos itu ternyata Ki Ih, ia kaget dan girang sekali. Buru-buru ia menyalurkan pernapasan lagi. Setelah merasa sembuh, tanpa menghiraukan barisan panah yang masih siap memidik, tiba-tiba ia melambung ke udara dan melayang ke arah tempat Ki Ih bertempur dengan Toh Hun Ki. Tetapi para pengepung itu adalah jago-jago pilihan dari setiap partai. Mereka bermata tajam dan tangkas bergerak. Begitu melihat Xiao Leong loncat ke atas, mereka segera menghujani anak panah. Kres, kres karena terburu-buru hendak mendapatkan. Ibunya, Xiao Leong tak menghiraukan keselamatan dirinya sendiri. Ia lengah dan lengan kanannya terkena dua batang anak panah. Dengan geram, dicabutnya anak panah itu lalu ia balas menghantam dengan pukulan tai siang-ciang. Terdengar beberapa kali jeritan ngeri disusul dengan rubuhnya 7-8 sosok tubuh dari anak buah barisan pemanah itu. It hang terkejut. Cepat ia loncat mengejar diikuti Kun Lun Sem Chu, Shin Bu Seng Ketua Tiam Jong Pei, Tan Ihang Ketua Jitok Kauti Gong Tai Su dan Lam Leng Lo Jin. Bagus. Kali ini bakal berlangsung pertunjukan yang ramai tiba-tiba hari mau iblis tertawa terbahak-bahak. Sekalian tokoh terkejut. Ada beberapa yang lari menghampiri momok itu. Lebih kurang 20-0 anak murid dari Gobi Pei, Kei Pang dan partai-partai lain yang bertugas menjaga hutan itu segeran lepaskan anak panah dan serentak keadaan menjadi kacau balau. Xiao Leong lepaskan beberapa kali pukulan lagi. Setelah dapat mengundurkan it hang to tiang dan rombongannya, ia segera dapat mendekati ke tempat Ki Ih. Wanita itu bertempur dengan gagah. Serangannya makin lama makin dasyat. Walaupun ia takkan kalah dengan Chu Hoon Ki dan keempat Sulo, tetapipun sukar merebut kemenangan. Serentak Xiao Leong menggembor keras terus loncat menerjang kepungan Chu Hoon Ki dan tegak di samping ibunya. Betapalah kejutnya ketika mengetahui bahwa sesungguhnya ibunya itu sudah menderita luka-luka. Sekujur tubuhnya berlumuran bintik-bintik darah. Hati Xiao Leong seperti disayat. Setelah lepaskan tiga buah pukulan ke arah Chu Hoon Ki, ia segera menyambar Ki Ih dengan gunakan gerak naga berputar delapan belas lingkaran. Ia loncat menerobos hujan anak panah dan lari keluar hutan, lalu menuruni puncak bukit. Lapat-lapat ia mendengar suara Ti Gong Tai Su, ketua Xiao Lim Si yang menegur Chu Kyo Kong, Nol Mi Tohut bagaimana asal usul ketuamu yang sebenarnya? Mengapa ia mempunyai hubungan dengan Ki Ih? Menyusul terdengar suara tertawa keras dari si Harimau Iblis. Dan beberapa saat kemudian terdengar hiruk-pikuk suara orang bertempur. Tentulah Harimau Iblis sudah mulai bertempur dengan lawanan orang gagah. Tetapi Xiao Leong tak menghiraukan. Yang penting dia harus menyelamatkan ibunya. Beberapa penjaga yang coba hedak merintangi larinya, dapat dihantam kocar kacir. Dan beberapa loncatan berhasilah ia menerobos keluar dari hutan. Dia lari sepembawa kakinya. Hatinya penuh dengan rasa sedih dan gembira. Akhirnya ia bertemu juga dengan ibu kandungnya. Dengan demikian rindu dendam dari ibu dan anak yang sudah terpisah belasan tahun itu, akan terpenuhi. Memang ia marah sekali terhadap kecongkok kanit Heng Totiang, Tigong Tai Su dan orang-orang yang menuduh dengan membabi buta itu. Ia merasa kecewa dan putus asa terhadap sikap mereka. Rasanya tak sudi lagi ia campur tangan tentang kemunculan beberapa momok yang hendak menghancurkan dunia persilatan itu. Pikirnya, setelah menghimpaskan dendam sakit hati, ia hendak mengajak ibunya mencari tempat yang sunyi dan hidup dengan tenang. Ia ingin membaktikan hidupnya untuk membalas budi. Walaupun lembah Kiwikoh itu amat pelik dan berbelit-belit jalannya, tetapi berkat petunjuk yang telah diterimanya dari Tuk Yukong, dapatlah ia keluar. Sejak dipondong oleh Sio Leong, Ki Ihdiam saja. Sepatah pun tak berkata. Rupanya ia membiarkan dirinya di bawah anak itu berlari-larian. Saat itu sudah lewat tengah hari. Sio Leong kendorkan larinya. Tiba-tiba dilihatnya tak jauh di atas sereng gunung, terdapat sebuah pondok dari atap rumbia. Ia mutuskan untuk beristirahat dulu agar ibunya dapat mengasoh. Maka segeralah ia menuju ke pondok itu. Pondok itu ternyata sepi-sepi saja. Berulang kali mengetuk pintu, barulah terdengar langkah orang berjalan dengan pelahan. Ternyata yang membukakan pintu adalah seorang wanita berumur tahun 1940-an tahun, mengenakan baju pendek warna hitam. Sepasang matanya berkilat-kilat tajam. Sio Leong tertegun. Ia heran mengapa di tempat yang sesunyi itu terdapat seorang wanita yang mengenakan dandanan seperti itu. Tetapi ia duga tentulah wanita itu keluarga pemburu. Bagi kaum pemburu, mengenakan pakaian serba ringkas, sudahlah umum. Ia segera menyatakan maksud kedatangannya. Perempuan baju hitam itu tampak tenang-tenang saja, memandang Sio Leong yang memondong seorang wanita berlumuran darah pakaiannya. Tanpa bertanya apa-apa lagi, perempuan itu pun mengangguk dan mempersilahkan Sio Leong masuk. Perkakas perabot dalam pondok itu amat sederhana sekali kecuali balai-balai kayu dan meja kursi, tiada terdapat lain-lain perkakas lagi. Setelah membawa tetamunya masuk ke dalam bilik, tanpa mengucap apa-apa, perempuan itu pun melangkah keluar, menuju ke belakang. Sejenak meragu, Sio Leong lalu letakkan ibunya di atas balai. Hatinya amat sedih, beberapa butir air mata menitik keluar. Belum berumur seratus hari ia sudah terpisah dari ibunya. Kemudian setelah dewasa, ia selalu terkenang akan ibunya itu. Ia amat rindu akan kasih seorang ibu. Dan saat itu, harapannya telah terkabul. Sekalipun ia belum pernah melihat wajah ibunya tetapi ia tahu bahwa ibunya itu wanita yang bernama Dewi Ular Kiih, wanita yang saat itu terbaring di hadapannya. Setelah luapan haru kesedihan nyarda, mulailah ia memeriksa luka ibunya. Ternyata beberapa luka yang diderita ibunya itu hanya luka luar yang tak berarti. Tiba-tiba ia terkesiap. Ibunya jelas tak terluka berat. Tetapi mengapa tampak seperti orang yang tak kesadarkan diri? Belum sempat ia memperoleh jawaban, tiba-tiba perempuan pemilik pondok itu masuk dengan membawa sepanci air panas. Tersipu-sipu Sio Leong menyambuti. Ia membasu luka ibunya. Pemilik pondok memerinya sebotol pujer warna kuning, ujarnya, pujer ini dapat menghentikan perdarahan. Dalam beberapa jam saja luka itu tentu sudah sembuh. Sambil menyambuti, Sio Leong bertanya, adakah Ciam Pua ini termasuk keluarga pemburu? Dalam rumah ini? Oleh karena pemilik rumah itu seorang wanita yang sudah setengah umur, demi menghormatnya, Sio Leong menggunakan sebutan Cian PWE kepadanya. Pemilik pondok itu geleng-geleng kepala, aku hanya sementara waktu saja menetap di sini. Sio Leong heran tetapi ia sungkan untuk mendesak lebih lanjut. Tiba-tiba terdengar sebuah seruan yang bernada penuh kemesraan, mah. Sesosok tubuh menerobos masuk dan muncullah seorang darah berwajah segar. Pakainya berwarna hijau, umurnya di antara 15 sampai 16 tahun. Ia terkejut melihat keadaan dalam bilik. Dipandangnya Sio Leong dan Ki Ih yang berbaring di atas balai-balai itu, lalu lari ke dalam ruang belakang. Perempuan baju hitam itu hanya tertawa-tawar lalu menyuruh Sio Leong lekas melumurkan puyir ke luka ibunya. Habis itu ia keluar menuju ke belakang. Sio Leong tertegun sejenak lalu melumurkan obat itu ke luka ibunya, juga luka pada lengannya sendiri yang terkena anak panah itu. Setelah membalut, ia segera menyingkap sutra hitam yang menutupi wajah Ki Ih. Rasa kegirangan yang meluap-luap akan bertemu dengan ibunya yang sudah berpisah hampir 20-an tahun telah menyebabkan Sio Leong amat terangsang hatinya. Sambil membuka kain kerudung, serem tak mulutnya pun berseru dengan gemetar. Mah apakah engkau tak kenal dengan putera kandungmu sendiri? Sekonyong-konyong terdengar suara ketawa mengikik. Hai, 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 siapa yang engkau panggil mama itu? Sio Leong terkejut seperti mendengar halilintar berbunyi di tengah hari. Dan ketika memandang ke wajah ibunya, ah, hampir ia pingsan. Ternyata yang terbungkus dalam kain kerudung hitam itu sebuah wajah yang cantik berseri dari si darah seberang lautan. Mawar putih. Setelah terlongong-longong beberapa saat, Sio Leong menjadi kalap. Diterkamnya bahu si darah itu, bentaknya, kiranya engkau. Mengapa engkau menyaru sebagai ibuku? Engkau. Rindu dendam yang terpendam selama belasan tahun, dan saat itu dikiranya akan terlaksana, ternyata hancur berantakan bagai awan dihembus angin. Keadaan Sio Leong saat itu seperti orang gila. Matanya melotot, wajah merah padam dan tangan dikepal sekeras-kerasnya. Seolah-olah ia hendak menelan darah itu. Melihat keadaan Sio Leong sedemikian itu mawar putih agak ketakutan. Ia menyurut mundur seraya berseru, apakah engkau gila? Siapa yang menyaru jadi ibumu? Dengan geram Sio Leong menatap darah itu, serunya, dalam dunia persilatan siapakah yang tak tahu bahwa engkau ini adalah dewi ular kiih? Pakaian yang engkau kenakan dan ilmu pedang kilat serta senjata rahasia HWE huntui serta tindakanmu memusuhi tohun kiih untuk membalas sakit hati. Tiada seorang pun yang menyaksikan engkau tentu kiih. Ia berhenti sejenak lalu melanjutkan dengan makin geram, hektometer, makanya engkau mengenakan kerudung hitam menutup wajahmu, kiranya, Ah, engkau telah membuat sengsara hatiku. Mawar putih tertawa dingin, sahutnya, dalam hal apa aku mencelakai dirimu. Apa yang ku senang pakai, ku pakai saja. Mau senang mengenakan kain kerudung, pun siapa yang melarang? Habis berkata darah itu terus loncat turun dari balai-balai, lalu berkata pula, Ilmu ku pedang kilat dan senjata rahasia HWE huntui itu adalah ajaran guruku. Aku hendak membunuh tohun kiih, pun juga demi membalaskan sakit hati guruku. Siu liong terlongong tak dapat menjawab. Mawar putih memandang sejenak kepada pemuda itu lalu menyeringaikan hidung, mendengus, Semalam aku tak jadi membunuhmu di dalam biara dan pagi ini engkau telah menolong aku dari puncak engkau sangnya. Dengan begitu kita tak punya hutang-priutang lagi dan anggaplah seperti kita belum pernah kenal-mengenal. Habis berkata darah itu terus melangkah keluar. Saat itu ketegangan siu liong sudah mulai sirap. Cepat ia mengejar dan menghadang si darah, ujarnya, Nona engkau. Mawar putih deliki mata, aku mau pergi. Mengapa engkau menghadang aku? Siu liong merah mukanya. Terpaksa ia tahan kemarahannya, Tadi aku telah berlaku kasar, harap maafkan. Tetapi aku hendak mohon bertanya kepadamu tentang beberapa hal yang penting. Sejenak darah itu keliarkan bijah matanya. Tampaknya ia geli melihat keadaan siu liong yang tak ubah seperti monyet mencium terasi. Tetapi ia berusaha sekuatnya untuk menahan rasa geli itu. Maka dengan sengaja, ia pura-pura membentak dengan garang, lekas katakan. Aku tak punya tempo melayanimu. Siu liong menghela nafas, ujarnya, Ibu kandungku itu bernama Ki'ih. Sejak aku dilahirkan belum seratus hari, Keluargaku telah tertimpah bencana. Ayahku meninggal secara mengenaskan dan ibu tercerai berai entah kemana. Uh, riwayatmu benar-benar membuat orang terharu, kata Mawar Putih sambil menyengir. Siu liong melanjutkan lagi, setiap nona hendak membunuh Toh Hun Ki, Tentu nona berganti dandanan, mengenakan kerudung hitam dan memainkan ilmu pedang kilat serta senjata rahasia HWE Hun Ti. Dengan begitu semua orang persilatan menganggap nona itu adalah ibuku yang muncul kembali ke dalam dunia persilatan lagi. Tanda petik. Mawar Putih kerutkan dahi tak menyaut. Menilik tindakan-tindakan nona itu, kata Siu liong pula, Aku berani memastikan bahwa gurumu itu tentulah ibuku sendiri. Maukah nona memberitahukan nama sebenarnya dari guru nona itu? Mawar Putih hunjamkan kakinya ke tanah, berseru, Bukankah telah kukatakan bahwa guruku itu bernama Aminah Patalia? Selama ini belum pernah orang memanggil guruku dengan nama lain. Siu liong menghela nafas, tanyanya pula, Pernahkah gurumu itu mengatakan kalau mempunyai dendam sakit hati dengan Kong Tong Pei? Mawar Putih gelengkan kepala, guruku tak mau mengatakan dan aku pun tak pernah bertanya. Cukup bahwa memang dendam permusuhan itu, Memang ada kalau tidak masakan guruku siang malam tak pernah melupakannya. Siu liong sudah mulai percaya bahwa guru dari darah itu tentulah ibunya sendiri. Maka ia terus lancarkan pertanyaan untuk mendapatkan bukti-bukti yang lebih jelas. Setelah termenung sejenak, ia bertanya pula, Sebelum pergi ke Tionggoan sini, apakah gurumu tak mengatakan apa-apa lagi? Mawar Putih merenung. Tiba-tiba ia berseru, eh, berapakah umurmu sekarang? Enam belas tahun? Tiba-tiba Mawar Putih bertepuk tangan, serunya, Ah, mungkin benar memang guruku pernah suruh aku menyelidiki tentang seseorang jika memang masih hidup orang itu. Berumua enam belas tahun ia berhenti sejenak menatap wajah. Siu liong sampai beberapa kali, lalu berkata, Wajahmu memang mirip dengan suhuku. Tetapi orang yang akan ku cari itu seharusnya bernama Tong Siao liong bukan Kongsun liong. Ah Siao liong banting-banting kakinya, sebenarnya namaku adalah Tong Siao liong. Sejak dipungut sebagai murid dari tabib sakti Kongsun Sintu, aku mengganti si dengan Kongsun agar orang jangan mengetahui asal usulku. Mawar Putih tertawa dingin, ih, benar-benar suatu pertemuan yang tak tersangka-sangka. Jika tak berkelahi tentu tak bertemu. Siao liong benar tak mengerti mengapa darah itu selalu bersikap dingin. Sudah kenal sampai sedemikian jauh dan diam-diam Siao liong tahu bahwa darah itu jatuh hati kepadanya, tetapi ia bersikap dingin. Bahkan saat itu setelah mengetahui bahwa guru darah itu adalah ibunya, suatu hal yang seharusnya akan menambah erat hubungan mereka berdua. Tetapi mengapa sikap darah tetap begitu dingin? Tetapi ia tak sempat lagi mencari tahu sebabnya. Serentak ia menjurah di hadapan darah itu dan berseru, Nona, bilanglah, mengapa aku kakuk seperti orang ketulangan seru mawar putih? Sudilah Nona membawa aku menemui ibu. Atau cukup Nona memberitah bukan letak pulau kediamannya, aku tentu dapat mencari ke sana. Masih dengan nada dingin, mawar putih berkata, sudah tentu. Asal engkau benar-benar putra dari guruku, tentu akanku bawamu ke sana. Tetapi, koma tiba-tiba ia berganti. Dengan nada dengusan hidung, aku tak dapat begitu saja mempercayai keteranganmu tadi. Siao liong terkejut mundur selangkah, serunya, dengan care bagaimana kah Nona akan dapat mempercayai. Kecuali engkau dapat membawa kemari batang kepala dari Toh Hun Ki dan keempat sulo dari Kong Tong Pei itu. Siao liong kerutkan alis, tetapi ibu menderita sakit. Di dunia ini tiada obat yang dapat menyembuhkan penyakit keuruku kecuali kelima butir kepala orang Kong Tong Pei itu tukas mawar putih. Ditatapnya wajah pemuda itu. Beberapa saat kemudian ia menghela nafas. Sudah tentu karena bertemu dengan putra yang dirindukan siang malam, guruku tentu amat kelembira sekali. Tetapi, aku sudah terlanjur bersumpah di hadapan guru. Tak membawa kelima butir kepala orang itu, aku takkan pulang. Diam-diam Siao liong malu dalam hati. Mawar putih hanya seorang murid, namun dengan mati-matian tetap berusaha untuk membalaskan sakit hati gurunya. Adakah dia, sebagai seorang putra, kalah dengan tindakan darah itu? Tetapi ia teringat akan pesan mendiang ayahnya supaya jangan melakukan pembalasan itu. Ah, yang manakah harus ia turut? Pesan ayahnya atau keinginan ibunya? Dan lagi Toh Hun Ki itu ternyata seorang tokoh tua yang penuh keperwiraan dan luhur budinya, bingung ia untuk menentukan pilihan. Melihat pemuda itu termenung-menung saja, Mawar putih menertawakan, agaknya engkau tak mempunyai pikiran untuk membalas sakit hati. Sesungguhnya aku pun tak memerlukan bantuanmu. Lambat atau laun, aku tentu dapat membunuh orang Kong Tong Pe itu. Hanya saja. Tiba-tiba ia berputar tubuh dan terus menelungkupi balai-balai dan menangis, engkau pun jangan harap dapat berjumpa dengan ibumu. Beliau tentu tak sudi mempunyai seorang putra seperti engkau. Aku-aku pun tak dapat membawamu. Kesana. Siow Leong serba sulit. Sesaat tak dapat ia berkata apa-apa. Krak tiba-tiba pintu terbuka dan darah baju hijau masuk. Membawa sebuah penampan. Sekilas melirik Siow Leong dan Mawar Putih, ia tertawa menyengir, ujarnya, silahkan saudara berdua makan. Siow Leong mengaturkan terima kasih. Sedang Mawar Putih cepat mengusap air matanya. Ternyata penampan itu berisi beberapa masakan dan nasi putih. Sambil menghidangkan makanan di atas meja, darah baju hijau itu tersenyum, ibu mengatakan bahwa di hutan sini tak dapat menyediakan hidangan yang lezat. Sekedar makanan kasar dan teh yang tawar ini, harap saudara jangan menolak. Habis berkata darah itu terus melangkah keluar. Karena sehari suntuk tak makan, Mawar Putih yang masih belum hilang sifat kekanak-kanakannya, segera menghampiri ke meja dan mengajak Siow Leong makan. Selesai makan hari pun sudah hampir petang Siow Leong gelisah. Beberapa kali, ia mengajak bicara tetapi Mawar Putih tak mengacuhkan. Ia enak-enak tidur di atas balai-balai. Nyonya rumah tak muncul lagi. Hanya si darah baju hijau yang datang membawa sebuah lempat lilin lalu mengemasi perabot makan di meja lain keluar lagi. Masih belum dapat terpikirkan Siow Leong siapakah sesungguhnya kedua ibu dan anak dalam pondok itu. Tetapi ia percaya mereka tentulah keluarga persilatan yang mengasingkan diri. Hari makin malam. Di bawah penerangan lilin yang bergoyang gontai sinarnya, Mawar Putih tidur dengan nyenyaknya. Siow Leong makin gelisah. Akhirnya ia duduk di kursi bersemedi. Entah berapa lama, ia pun terena tidur. Tiba-tiba setiup angin pegunungan berhambus dari jendela, menyadarkan Siow Leong dari tidurnya. Dilihatnya Mawar Putih masih tidur nyenyak. Diam-diam Siow Leong bercekat hatinya. Mengapa ia sampai tidur juga? Apabila kedua ibu dan anak pemilik pondok itu kaum. Tetapi ia menghala nafas lega ketika yang terdengar di sekeliling penjuru hanya bunyi belalang dan tenggoret. Diam-diam ia menertawakan dirinya yang banyak curiga. Sekalipun orang mengatakan bahwa dunia persilatan itu kotor, keji dan penuh kejahatan, tetapi tak seharusnya ia mengukur pemilik pondok yang telah memberikan tempat bermalam dan hidangan itu, sedemikian rendahnya. Melongok ke langit, ia perkirakan sudah menjelang tengah malam. Ia berbangkit dan mondar-mandir di ruangan. Tiba-tiba ia kepahkan tinju dan menghela nafas panjang. Rupanya ia telah mengambil keputusan. Cepat ia menghampiri meja, mengambil pena dan tinta bak lalu menulis. Adik Mawar, aku sudah memutuskan untuk mengambil kepala Toh Wenqi dan keempat Sulokong Tongpei. Dalam waktu tiga hari tentu sudah selesai. Tunggulah di rumah penginapan Shok Chiu. Setelah meragu sejenak, ia menulis namanya Tong Xiao Liong di balik kertas itu lalu ditaruh di samping Mawar Putih. Kemudian ia memadamkan lilin lalu melangkah keluar. Ia gunakan ilmu lari cepat menuju ke puncak Ngorgo Xiong Nia. Ia tak tahu adakah Toh Wenqi dan rombongannya masih berada di puncak itu. Lebih kurang sejam lamanya, tibalah ia di hutan pohon Xiong dari puncak Ngorgo Xiong Nia lagi. Tetapi di lapangan dalam hutan itu sudah sepi. Yang tampak hanya dua batang golokuatu serta beberapa tetes noda darah. Ia duga pertempuran antara Momok Harimau Iblis lawan rombongan orang gagah yang dipimpin Nithang Toti yang tentu berlangsung dasyat sekali. Entah siapa yang menang dan entah kemana perginya mereka itu. Terpaksa ia menuruni puncak itu lagi. Tiba-tiba ia teringat bahwa Nithang Toti yang hendak merencanakan untuk menyerbu ke lembah semi pada malam hari. Adakah mereka sedang melaksanakan rencananya itu? Ya, kecuali jejak itu, tak ada lain hal yang dapat ia ikuti. Maka setelah merenung beberapa saat, ia segera menuju ke lembah semi. Sekalipun ia masih ingat akan jalanan dari belakang lembah tetapi ia masih gentar menghadapi barisan pohon bunga yang amat berbahaya. Ia tak berani mencobanya dan terpaksa mengambil jalan dari mulut lembah. Jalanan masuk ke mulut lembah itu penuh ditabui dengan batu yang aneh-aneh bentuknya. Dengan hati-hati sekali ia menyusur maju. Dia sudah mengambil keputusan untuk membunuh Toh Huen Ki dan keempat Sulo agar selekasnya ia dapat bertemu dengan ibunya sekalipun mendiang ayahnya sudah memberi pesan. Namun dalam menjatuhkan pilihan, akhirnya ia memilih untuk menuruti kehendak ibunya yang masih hidup. Juga dalam penyerbuannya ke lembah semi itu juga mengandung tujuan yang mulia. Sepasang suami istri momok iblis penakluk dunia dan dewi neraka, merupakan bahaya yang mengancam keselamatan dunia persilatan. Jika ia dapat melenyapkan mereka, sekalipun ia juga membunuh Toh Huen Ki dan keempat Sulo, tetapi tetap ia berjasa juga kepada dunia persilatan. Dengan jasa untuk menebus kesalahan. Rasanya arwah ayahnya yang mengasoh di alam bakat tentu dapat memaafkan perbuatannya itu. Tiba di mulut lembah, ia tersirap kaget. Beberapa sosok tubuh terkapar di tanah. Di antaranya terdapat dua orang padri, tiga orang imam dan lima atau enam orang pengemis. Ditilik dari darah pada luka mereka yang sudah mempeku, tentulah mereka sudah berapa lama matinya. Saat itu sudah lewat tengah malam. Dari kenyataan beberapa mayat itu, teranglah kalau Rit Heng Toti yang tentu melaksanakan rencananya menyerbu lembah semi. Ia pasang telinga mendengarkan keadaan. Tetapi dalam lembah tampak sunyi senyap timbulah keheranannya, adakah para tokoh-tokoh pemimpin partai itu juga sudah menjadi korban keganasan iblis penakluk dunia. Diam-diam Siauliong menaruh perindahan terhadap Rit Heng Toti yang dan rombongan orang gagah. Serentak timbulah perhatiannya untuk memikirkan keselamatan mereka. Ah, tujuannya ke lembah situ adalah untuk membunuh Toh Wengki dan keempat Sulu. Tetapi ia pun mencemaskan juga nasib tokoh-tokoh persilatan itu. Akhirnya ia memutuskan. Tak peduli apapun yang terjadi, ia harus menyerbu lembah semi untuk membasmi penjahat-penjahat iblis penakluk dunia, Dewi Neraka, Soh Beng Kisu dan Nona pemilik lembah itu. Segera ia melangkah masuk ke dalam lembah. Saat itu ia sudah tiba di aliran sungai di mana dahulu ia telah bertempur dengan ular besar yang ternyata hanya ular buatan manusia belaka. Ular yang sudah dihantamnya remuk itu sudah tak ada lagi. Yang dihadapinya hanyalah sebuah anak sungai biasa. Tak sulit baginya untuk melintasi. Tetapi belum ia bergerak, tiba-tiba dari arah muka, terdengar orang tertawa gelak-gelak, Aha, Bapak dapat meramal dengan tepat sekali. Benar memang ada orang yang datang mengantar jiwa. Menyusul muncullah dua sosok tubuh dari balik batu besar. Karena malam gelap tak dapat dilihat bagaimana wajah mereka. Tetapi Xiao Leong tak ragu lagi kedua orang itu tentulah anak buah iblis penakluk dunia. Eh, mengapa yang datang hanya seorang kata salah seorang dari mereka, seraya ayunkan tangannya. Sebertik api biru meluncur ke udara. Rupanya suatu pertandaan untuk memberi laporan ke dalam lembah. Xiao Leong cepat loncat hendak membekuk kedua orang itu. Tetapi mereka dapat bergerak amat lincah. Mereka loncat ke lain batu. Dengan gunakan sikap ayam emas berdiri satu kaki, orang itu berputar-putar. Seketika terdengarlah suara menggelegar yang dasyat. Terpaksa Xiao Leong berhenti untuk memperhatikan perubahan yang akan terjadi. Batu-batu yang tampaknya datar-datar itu, tiba-tiba terangkat naik sampai setombak tingginya. Bagian bawah bagian batu itu merupakan senjata golok yang ujungnya amat runcing dan kedua belah matanya sangat tajam. Kedua orang berpakaian hitam itu loncat ke muka dan berpencaran hingga di atas batu besar. Kembali mereka berputar tubuh dan batu-batu di situ serta tanah, lenyap seketika. Pada saat kedua orang itu loncat lagi ke lain tempat, tempat yang ditinggal itu muncul berpuluh-puluh ekor binatang beracun. Rupanya binatang-binatang itu sudah kelaparan sekali. Mereka saling gigit-menggigit dan bunuh-membunuh sendiri. Pada saat kedua orang baju hitam itu loncat ke lain batu, tempat yang ditinggalkan itu memancarkan air beracun setinggi dua tombak. Demikian berturut-turut kedua orang itu telah berloncatan pindah dari satu ke lain tempat. Rupanya mereka setiap kali menggerakkan alat-alat rahasia. Sampai pada yang terakhir, kedua belah dinding karang lembah itu meluncur ke berpuluh batang anak panah beracun. Seolah-olah jalanan lembah itu penuh dengan maut. Tak mungkin orang dapat melintasinya. Walaupun hal itu tak mengejutkan hati Xiao Leong, namun damdiam ia mengagumi juga kelihayan pemilik lembah yang telah memasang alat-alat rahasia sedemikian ketat dan maut. Xiao Leong tak menghiraukan ke semua itu. Sambil menggerung keras, ia apungkan diri melayang ke dalam lembah. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar lengking ceritan. Ketika Xiao Leong berpaling ia mengeluh kaget, celaka. Kiranya yang menjerit itu adalah mawar putih dalam penyamarannya sebagai kiih. Terpaksa Xiao Leong melayang kembali ke samping darah itu. Mengapa engkau? Mengapa engkau tak mengajak aku tukas mawar putih? Aku tak menghendaki engkau ikut aku menempuh bahaya sahut Xiao Leong. Mawar putih mendengus, engkau anggap aku seorang yang temak hidup takut mati. Xiao Leong tersipu tundukan kepala, tak dapat menyaut. Mawar putih memandang Xiao Leong lalu tertawa menyeringai. Tiba-tiba ia lemparkan sebuah bungkusan kepadanya, terimalah. Ketika menyambuti, bukan main kejut Xiao Leong. Ternyata bungkusan itu berisi pakaian dan kedok muka pendekar laknat. Ah tentulah waktu ia tidur, mawar putih telah mengambilnya. Diam-diam ia menyesali dirinya yang begitu lalai. Nona katanya tersendat-sendat. Mawar putih cibirkan bibir tertawa, seharusnya dulu-dulu engkau sudah memberitahu kepadaku. Xiao Leong tak menyaut. Diam-diam ia menimbang masuk ke lembah semi dalam penyamaran sebagai pendekar laknat, memang lebih baik. Cepat ia berganti dendanan sebagai momok itu. Mawar putih tertawa geli melihat pemuda yang cakep itu tiba-tiba berubah mewujadi seorang momok tua yang menyeramkan. Xiao Leong sendiri pun geli. Saat itu kedua orang baju hitam tadi sudah lenyap. Sambil memandang ke arah lembah, Xiao Leong kerutkan dahi, lembah penuh dengan alat rahasia yang amat berbahaya. Harap engkau tunggu dulu setelah ku hancurkan alat-alat itu, barulah akanku bawamu ke sana. Tidak. Engkau tentu hendak tinggalkan aku mawar putih menolak. Aku tak bermaksud begitu, harap engkau. Kalau begitu hayo kita bersama-sama menyerbu tukas mawar putih terus melangkah ke dalam lembah. Xiao Leong cemas. Benar darah itu sudah mendapat warisan ilmu silat dari ibunya. Tetapi jika hendak melintasi lembah yang penuh dengan perkakas rahasia itu, kiranya tak mungkin dapat. Tetapi nona itu keras wataknya, kemanja-manjaan, sehingga ia tak dapat berbuat apa-apa untuk menjegahnya. Apa boleh buat? Akhirnya ia memutuskan sebuah rencana. Disambirnya tubuh darah itu lain dibawanya loncat ke dalam lembah. OOO 0 DW 0OO Lembah maut. Xiao Leong melayang ke atas batu besar yang ditempat kedua orang baju hitam tadi. Ia hendak menyelidiki perubahan yang terjadi di situ. Sesungguh dengan gerak naga melingkar delapan belas kali, dapatlah Xiao Leong melayang lebih jauh dan tak perlu untuk menyelidiki keadaan dulu. Tepat pada saat kakinya hendak menginjak batu, tiba-tiba ia mengeluh kaget. Ternyata batu itu seperti lenyap dan tubuhnya pun meluncur ke bawah, jatuh ke ujung tiga batang golok. Untung sebelumnya ia sudah berjaga-jaga. Cepat ia tamparkan tangannya ke udara dan dengan meminjam tenaga tamparan itu, ia melambung lagi ke atas. Pada perjalanan kedua, binatang-binatang beracun itu tak mampu mencelakai Xiao Leong yang melambung tinggi hingga ia dapat melintasi dengan selamat. Juga kedua belah karang yang menyemburkan anak panah dan senjata rahasia beracun itu Xiao Leong sudah bersiap. Jubah pendekar laknat yang gerombiangan itu dapat digunakan untuk menampar rintangan itu. Perkakas rahasia yang disiapkan dalam lembah oleh kedua suami istri iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka itu, sebenarnya untuk menjaring seluruh tokoh persilatan. Lapisan yang ketiga terdiri dari air mancur yang mengandung racun. Selain racunnya ganas, pun airnya mancur tinggi sekali. Sekali terkena, daging dan tulang-tulang akan luluh menjadi cairan. Pengah Xiao Leong menimang-nimang untuk care yang hendak dilakukan dalam melintasi rintangan ketiga itu, tiba-tiba ia memandang ke bawah dan dilihatnya binatang-binatang beracun itu bergeliatan menjulur ke atas. Ia terkejut girang dan serentak tertawa keras, serunya, budak liar, nasibmu memang belum ditakdirkan mati. Ada jalan. Dalam kepitan Xiao Leong, mawar putih merasa aman. Ia heran mengapa Xiao Leong berseru begitu. Ia pun cepat dapat menanggapi dan berseru, laknat tua, Nyonya Mu ini tak pernah takut pada kematian. Xiao Leong sengaja menggunakan siasat untuk membingungkan hati anak buah lembah yang bersembunyi di sekitar tempat itu. Mereka tentu terkejut dan pangling mengapa kedua momok itu dapat datang bersama-sama ke lembah mereka. Di samping itu Xiao Leong mendapat akal. Asal tak terluka, binatang-binatang berbisa itu tak berbahaya maka ia memutuskan untuk menggunakan suatu care yang amat luar biasa tetapi amat berbahaya sekali. Tiba-tiba ia melayang turun ke bawah dan tepat menginjak di atas punggung seekor kadal besar. Begitu menginjak ia pun menyerempaki dengan sebuah hantaman ke atas. Dengan tenaga pijakan dan pukulan itu, tubuhnya segera melambung tinggi ke udara. Mawar putih terkejut menyaksikan keberanian Xiao Leong menempuh cara yang sedemikian berbahaya itu. Andai kata ia tak menyaru sebagai kiih, tentu ia sudah menjerit ngeri. Pada saat tubuh Xiao Leong hendak meluncur turun, tiba-tiba ia lontarkan tubuh si darah ke muka. Mawar putih pun bergeliatan menggunakan gerak burung walet menerobos sangkar. Indah dan lues sekali tubuh darah itu bergeliatan melayang di atas semburan air beracun. Anak buah lembah semi yang menyaksikan dari puncak gunung, terlongong-longong seperti melihat sebuah pertunjukan akrobat yang luar biasa mendebarkan. Mawar putih di muka dan Xiao Leong di belakang. Laksana dua ekor burung walet, kedua anak muda itu meluncur di udara, melampaui semburan air beracun. Setelah kedua pemuda itu hampir selesai melintasi rintangan itu, barulah anak buah lembah semi tersadar. Buru-buru mereka segera menggelundungkan balok dan batu serta menaburkan senjata rahasia. Xiao Leong terkejut betapapun lihainya, tetapi diserang dari atas dan bawah secara begitu ganas, tentulah akan celaka juga. Xiao Leong cepat gunakan tenaga sakti Bu Kek Sin Keng untuk menghantam serangan dari atas puncak itu. Kemudian ia menggeliat menyusul di samping mawar putih. Sungguh berbahaya, keluh si darah ketika melihat anak panah dan senjata rahasia berseliwaran di sampingnya. Tetapi di bawah lindungan Xiao Leong, darah itu tetap aman. Seketika timbulah nyalinya lagi. Pada saat hanya tinggal dua-tiga tombak lagi ia akan dapat melintasi rintangan itu, dan serangan senjata rahasia dari atas pun sudah mulai reda, tiba-tiba ia tersirap kaget. Ternyata mawar putih sudah mulai habis tenaganya sehingga tubuhnya mulai meluncur ke bawah. Dalam kejutnya, Xiao Leong bersuit nyaring lalu menukik ke bawah untuk menyambar si darah. Untunglah si darah segera tersadar. Dengan kerahkan seluruh tenaga, darah itu bergeliat meluncur ke muka lagi sampai dua-tiga tombak. Pada saat mawar putih hendak terhindar dari pancuran air racun, tiba-tiba sebuah batu besar melayang turun dari atas puncak. Tepat batu itu akan jatuh di kepala si darah. Saat itu mawar putih sudah kehabisan tenaga. Sekalipun ia tahu akan ancaman bahaya itu, tetap ia tak mampu menghindar lagi. Jika terhantam batu itu, kepalanya pasti hancur lebur jatuh ke bawah, sudah tentu Xiao Leong gugup sekali. Dalam saat-saat yang tak menyempatkan ia berpikir lagi, ia nekat meluncur dan membentur batu itu dengan kepalanya. Piur terdengar letupan dan hancurlah batu itu. Berhamburan jatuh ke bawah. Berhasil menghancurkan batu, cepat sekali Xiao Leong sudah menyambar tubuh mawar putih terus di bawah melayang. Anak buah lembah semi yang menyaksikan kesaktian pendekar laknat, sama leletkan lidah. Kemudian mereka segera lepaskan api pertandaan untuk memberi isyarat bahaya kepada kawan-kawannya dalam lembah. Saat itu ia harus menghadapi lapisan keempat yang merupakan lautan api. Ilmu meringankan tubuh naga berputar 18 lingkaran, sudah menghabiskan tenaganya. Jika ia tak berhenti dulu di sebuah batu, tentulah ia dan si dara akan terancam bahaya tercebur dalam lautan api. Dalam perhitungannya, ia msih sanggup untuk melampaui rintangan keempat lautan api itu tetapi apabila lorong lembah itu masih jauh, dan ia tak menemukan tempat beristirahat, tentu akan habislah tenaganya. Namun ibarat orang naik di punggung harimau, Xiao Leong sudah tak dapat mundur lagi. Akhirnya ia berhasil melintasi rintangan keempat itu dan tiba di bagian lorong sungai yang datar. Baru saja ia meletakkan tubuh si dara ke tanah, tiba-tiba terdengar ledakan bergemuruh dasyat, seperti sebuah cempa bumi. Ledakan itu berasal dari bunyi sebuah genderang. Entah dari mana tempatnya. Dung, dung. Bunyi genderang itu menggetarkan seluruh isi lembah. Jantung mawar putih pun serasa terlepas keluar. Buru-buru ia sandarkan diri pada tubuh Xiao Leong. Xiao Leong kerahkan tenaga sakti untuk menolak serangan bunyi genderang maut itu. Ia bersiap-siap menunggu apa saja yang hendak dilakukan orang-orang lembah semi itu. Genderang berhenti serentak. Sebagai gantinya, angin menderu, batu dan pasir beterbangan dan air pun bergolak-golak ke atas udara. Xiao Leong dan mawar putih merasa bahwa yang diinjaknya saat itu bukanlah tanah, melainkan gumpalan ombak laut. Xiao Leong menyadari bahwa gelombang yang menggoncangkan bumi itu adalah sebuah tenaga sakti aneh Ki Bun Tun Kang yang menggunakan entah berapa puluhanak buah lembah semi. Dipersatukan menjadi tenaga sakti Tai Kek Bui Kang dan Tai Im Ki Bun Kang. Hantaman dari arus tenaga sakti itulah yang membuat bumi bergoncang seolah-olah ditimpa gempa. Xiao Leong memeluk mawar putih untuk memberi saluran tenaga sakti Buk Kek Sin Kang. Kemudian ia kembangkan tenaga sakti lunak untuk menahan arus serangan itu. Pertempuran adu tenaga sakti berlangsung beberapa waktu. Pelahan-lahan kabut dan pasir terdampar ke belakang dan tanah yang dipijaknya itu pun menjadi tanah biasa lagi. Tetapi gumpalan kabut itu berhenti pada jarak beberapa langkah. Seperti ada suatu tenaga lain yang menghentikan buyarnya kabut itu. Kembali terjadi pertempuran hebat adu tenaga sakti. Kabut tak dapat mundur tetapi pun tak dapat melayang maju lagi. Setelah berlangsung beberapa waktu tiba-tiba terdengar letupan keras. Kabut itu berhamburan lenyap dan keadaan dalam sungai itu pun tampak seperti biasa lagi. Mawar putih kagum atas kesaktian Xiao Leong. Dipandangnya anak muda itu dengan tersenyum tawa. Kemudian keduanya bergan dengan tangan melangkah maju. Mereka merasa sebagai sepasang muda-mudi yang berjalan dengan mesra. Tetapi bagi pandangan metu berpuluh anak buah lembah semi yang bersembunyi di sekeliling tempat itu, kedua pemuda itu adalah seorang lelaki tua berwajah buruk dengan seorang wanita yang berkerudung muka. Baru melangkah dua-tiga tindak, tiba-tiba keduanya mendengar genderang bertalu tiga kali. Suaranya amat dasyat sekali. Seketika pemandangan yang terbentang di hadapan, berubah sama sekali. Sekeliling penjurup penuh dengan gunung es dan karang es ada yang menjulang tinggi macam tiang penyangga langit. Ada yang berkilat-kilat menyilaukan meta, atasnya datar tetapi. Bagian-bagian bawah runcing dan salju yang menutup gunung itu mencair dan mengalir turun seperti banjir. Kesemuanya itu merupakan pemandangan yang ngeri. Xiao Leong tetap memeluk mawar putih dan membantu sidara dengan penyaluran tenaga sakti. Ia tahu bahwa pemandangan di muka itu hanya pemandangan buatan yang diciptakan oleh iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka. Kembali ia gunakan tenaga sakti Bu Kek Sin Keng yang bersifat panas untuk menghancurkan gunung es itu. Tak berapa lama gunung-gunung dan karang es itu meleleh dan mengalir menjadi air ke dalam sungai. Pemandangan dalam lembah itu kembali pula seperti semula. Pada saat Xiao Leong dan mawar putih saling berpandangan dengan heran, tiba-tiba muncullah nona pemilik lembah diiring 20 orang darah cantik. Aku disuruh mewakili ayah dan ibu untuk menyambut kedatangan saudara berdua kata nona itu dengan memberi hormat. Xiao Leong hanya menyahut singkat. Kemudian nona pemilik lembah itu mengibaskan tangan. Ia dan kedua puluh pengiringnya itu segera melenyapkan diri di balik jajaran batu-batu besar. Xiao Leong menimbang. Karena nona pemilik lembah itu sudah keluar menyambut sendiri, tentulah sudah tak ada lagi rintangan alat-alat rahasia. Segera ia ajak mawar putih melangkah ke muka. Setelah keluar dari lembah, membelok ke sebelah kiri dan menyusur jalan. Membelok sekali lagi, tibalah mereka di pintu batu yang atasnya tergantung dua buah papan bertuliskan. Dunia persilatan tergabung satu lembah semi mengubur orang gagah. Di tengah kedua papan itu terdapat sebuah papan lagi yang bertulis. Pesiar ke lembah sambil menghadiri pertandingan besar adu kesaktian. Xiao Leong heran. Saat itu masih lama dengan hari pertandingan yang akan dilangsungkan pada pertengahan musim merontok. Tetapi mengapa persiapan telah dilakukan sedemikian rupa? Ah, tentulah iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka sudah memperhitungkan kemungkinan Mit Heng Totiang akan menyerbu sebelum hari pertandingan itu. Maka ia sudah mengadakan persiapan lebih dulu. Pengah Xiao Leong mencemaskan keselamatan Mit Heng Totiang dan rombongan orang gagah, tiba-tiba pintu gerbang itu terbuka dan entah dari mana datang, muncullah nona pemilik lembah beserta kedua puluh darah pengiringnya tadi. Mereka menyambut Xiao Leong dan mempersilahkan masuk. Xiao Leong mendengus. Sambil menarik tangan mawar putih, ia melangkah masuk. Tertawa nyaring lalu membentak keras, undangan adu kepandayan, ditetapkan pada nanti hari Tiong Jiu tetapi mengapa. Nona pemilik lembah itu tertawa mengekeh, perhitungan manusia sering meleset. Maka serempak dengan mengirim undangan, ayah dan ibu terus mempersiapkan segala sesuatu ia berhenti sejenak memandang kepada Xiao Leong. Dan mawar putih lalu berkata pula, seluruh orang gagah. Dalam dunia persilatan sudah terjaring. Kini hanya kurang kalian berdua saja. Habis berkata ia terus menarik sebuah kain sutera merah yang menutup sebilah papan dari batu kemala merah. Papan batu itu setinggi satu tombak tetapi tak terdapat suatu tulisan apa-apa. Dengan tertawa-tawa Nona itu mengambil pit atau pena lalu menulis di atas papan kumala itu. Kesan-kesan pesiar ke lembah semi walaupun hanya sebuah pit, tetapi ketika dituliskan, tak ubah seperti ujung pisau iar, tajam. Tulisan itu terukir pada batu pualam sedalam dua tiga dim. Dan setelah diletakkan lagi, pit itu tetap lurus seperti belum dipakai. Xiao Leong menongkol sekali. Dia ambilnya pena itu lalu dicorat-coratkan di atas meja sehingga ujung pit yang terbuat daripada bulu, menjadi kacau balau. Setelah itu pit dicelupkan ke dalam tintabak. Mawar putih heran melihat tingkah laku pemuda itu. Seperti yang dilakukan Nona pemilik lembah tadi, adalah mudah. Ia menyalurkan tenaga dalamnya ke ujung pit sehingga pit itu berubah sekeras pisau. Tetapi mengapa Xiao Leong mencelupkan ujung pit ke dalam tinta? Bukankah pit itu akan lemas karena basah? Dan kalau basah, bukankah akan sukar disaluri tenaga dalam? Pada saat itu Xiao Leong sudah siap menulis. Ujung pit yang kalut tadi, saat itu lurus lagi. Maka mulailah ia menulis. Pendekar ksatria muncul di dunia membasmi kejahatan mengamankan persilatan. Nona pemilik lembah itu terbeliak kaget. Tulisan pendekar laknat Xiao Leong itu menggoreskan tulisannya sampai setengah inci ke dalam papan batu. Tulisannya berwarna hitam jelas sekali. Habis menulis, Xiao Leong tertawa gelak-gelak. Ia lemparkan pit itu ke arah pintu batu. Biluk, pit jatuh tepat di tengah-tengah pintu. Kembali pemilik lembah terbeliak kaget menyaksikan kepandayan Xiao Leong yang dianggapnya pendekar laknat itu. Kemudian Xiao Leong gunakan jarinya untuk menggurat di bawah tulisannya tadi. Kesan dari pendekar ksatria. Dengan mengganti nama dari Bukek Gong Ma atau pendekar laknat dengan Bukek Sin Kun atau pendekar ksatria itu, jelaslah sudah maksud Xiao Leong. Ia menyatakan bahwa pendekar laknat sekarang bukan lagi seorang momok ganas seperti dahulu. Melainkan seorang ksatria yang hendak memela kebenaran, menegakkan keadilan, membasmi kejahatan dan melenyapkan kelaliman. Pemilik lembah segera melangkah ke dalam. Xiao Leong menggandeng mawar putih mengikuti dari belakang. Sepanjang jalan yang dilalui, alam, pemandangannya amat indah sekali. Sedikit pun tiada tanda-tanda bahwa lembah seindah itu merupakan suatu tempat penjagalan manusia yang ganas. Setelah dua-tiga kali memblok, tibalah mereka di ruang besar yang menyerupai sebuah paseban istana. Iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka sudah menunggu di situ. Melihat pendekar laknat datang bersama Ki Ih, mereka menyeringai sinis. Di depan meja yang berada di sebelah mukanya, telah disiapkan berpuluh gelas emas. Xiao Leong tahu bahwa iblis itu hendak mengadakan adu minum arak. Tetapi heran, mengapa menyediakan sekian banyak cawan? Apakah gunanya? Tiba-tiba terdengar suara tertawa aneh yang menyeramkan. Dewi Neraka segera mengangkat poci arak lalu dengan gerak yang istimewa, arak itu memancur keluar ke arah berpuluh cawan. Dalam beberapa kejap saja, berpuluh-puluh cawan itu sudah penuh semua. Kemudian Dewi Neraka itu unjukkan kepandayan lebih jauh. Ia ngangakan mulutnya dan arak dalam berpuluh cawan itu meluncur keluar, masuk ke dalam mulut wanita itu lagi. Walaupun kepandayan menekan dengan tangan dan menyedot dengan mulut, bukanlah suatu kepandayan yang mengherankan. Tetapi karena Dewi Neraka dapat mengisi dan menyedot arak dari sekian puluh cawan besar kecil, diam-diam Xiao Leong kagum juga. Xiao Leong sejenak memandang ke arah mawar, memberi senyuman lalu melangkah maju dengan tenang. Iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka menunggu dengan penuh perhatian. Dengan kedua tangan Xiao Leong mencekal poci arak itu. Seketika dari poci itu meluncur keluar sepuluh buah pancuran kecil. Kesepuluh pancuran itu memancur ke atas lalu berhamburan jatuh ke dalam berpuluh-puluh cawan arak. Setetes pun tiada yang menumpah ke meja. Sudah tentu pertunjukan itu mengejutkan Dewi Neraka dan Iblis penakluk dunia. Namun mereka berusaha untuk bersikap tenang-tenang saja. Xiao Leong duduk bersilah. Sekali ngangakan mulut, ia menyedot arak dari lima cawan. Sekaligus, lima cawan berisi arak itu telah disedotnya habis. Kemudian dia ulanginya lagi. Tiap kali ia selalu menyedot lima cawan arak. Pada waktu pertunjukan itu berlangsung hingga semua cawan telah habis disedotnya, tiada seorang pun yang berani bernapas. Setelah itu giliran Iblis penakluk dunia. Iblis itu mengangkat sebuah poci arak yang besar. Begitu besar hingga lebih tepat kalau disebut bejana atau guci. Setelah guci besar itu dicekal, ia gunakan ilmu tenaga dalam yang paling sukar yakinkan yakni sifat melekat. Cawan-cawan arak besar itu segera saling melekat rapat. Sekali menunduk, berpuluh cawan arak itu segera penuh dengan arak. Dan sekali Iblis itu lekatkan bibirnya pada sebuah cawan yang paling besar, arak pun segera meluncur ke dalam mulutnya. Sepintas pandang memang kera minum itu, tiada lah yang mengherankan tetapi ketika diperhatikan dengan seksama. Orang tentu akan terperanjat. Kiranya arak yang diminum dari cawan besar itu, tak pernah habis. Tetapi berpuluh cawan besar kecil yang melekat pada cawan besar itu, isinya meluap ke atas dan mencurah. Ke cawan sebelahnya dan cawan itu pun meluap menumpah ke lain cawan. Dengan luapan secara berantai dari satu ke lain cawan itu, akhirnya menumpah ke cawan besar yang diminum Iblis penakluk dunia itu. Itulah sebabnya mengapa arak dalam cawan besar itu tak habis-habisnya. Kemudian Iblis penakluk dunia membuka mulut menghadap ke atas. Sekali ia mengangkat cawan besar itu, maka meluncurlah air ke udara sampai satu tombak tingginya. Air itu meluncur turun tepat masuk ke dalam mulut Iblis penakluk dunia. Selesai minum, Iblis itu segera gunakan tenaga sakti untuk menjajar puluhan cawan di tanah. Jaraknya dengan Siauliong lebih kurang 2 meter. Cawan kecil terletak paling depan dekat Siauliong sedang cawan besar paling belakang, kira-kira setombak jauhnya dari pemuda itu. Jika Siauliong hendak mengambil cawan besar itu, tentulah ia harus berbangkit. Suatu hal yang mengurangkan perbawahnya. Siauliong tak mau unjuk kelemahan. Ia pun gunakan tenaga sakti untuk menyedot jajaran cawan itu. Bagaikan seekor ular, jajaran cawan yang masih melekat satu sama lain itu, bergerak-gerak menghampiri ke tempatnya. Menyaksikan kesaktian pendekar laknat dalam ilmu tenaga dalam untuk menyedot itu, diam-diam Iblis penakluk dunia cucurkan keringat dingin. Ia tak kira kalau pendekar laknat saat ini telah mencapai tataran ilmu tenaga dalam yang sedemikian hebatnya. Dalam pada itu, setelah menarik jajaran cawan, Siauliong segera mengangkat naik. Serempak berpuluh cawan besar kecil itu naik mendatar ke atas tanah. Lalu ia menuangkan. Arak memenuhi semua cawan. Sekali ia memijat cawan yang paling memuka, maka arak dan cawan besar kecil itu, satu demi satu meluncur ke dalam mulut Siauliong. Habis minum, ia menarik jajaran cawan yang melekat itu terus ditaburkan ke arah dinding ruang yang terbuat dari batu marmar. Krek-krek berturut-turut cawan-cawan itu menyusup ke Dalam dinding, tepat membentuk beberapa huruf yang berbunyi. Kesan pendekar ksatria dalam pertandingan minum arak. Siauliong berbangkit, membersihkan pakaiannya lalu tertawa nyaring. Iblis penakluk dunia tak dapat berbuat apa-apa kecuali tertawa dingin. Ia segera berbangkit dan melangkah keluar. Siauliong dan mawar putih mengikutinya. Setelah memblok dua-tiga buah tikungan, tibalah mereka di sebuah hutan aneh. Dikata aneh karena hutan itu terdapat papan nama yang berbunyi, hutan nafsu. Dalam hutan nafsu itu terdapat tak kurang dari 20 nol batang pohon yang daunnya bergemerlapan seperti kemala dan dahan-dahan berwarna emas. Setiap batang pohon, tergantung 10 buah giyok pwe seperti kepunyaan nona tiau bokun. Baik bentuk dan ukiran kembangannya, menyerupai sekali. Kemungkinan nona itu pernah datang ke situ, lalu lancananya giyok pwe ditiru dan dibuat sebanyak-banyaknya. Pada tepi hutan itu terpanjang sebuah papan kayu yang bertuliskan. Pada setiap pohon wangi harus membedakan tulen palsu giyok pwe dipersembahkan tentu takkan mengecewakan. Namun bila tak berhasil adalah kesalahanmu sendiri. Dirimu terbakar api tulang belulang menjadi abu. Di depan papan itu terdapat sebuah meja dan di meja itu terletak sebuah kimting atau bejana emas yang penuh dengan segenggam kayu cendana. Siauliong memperhitungkan. Jika menyalakan kayu cendana itu, paling banyak hanya berlangsung sampai sepenanak nasi. Dalam waktu sepertanak nasi itu untuk memberdakan mana giyok pwe yang tulen dan mana yang palsu, sungguh tak mungkin dapat. Di lain ujung dari hutan itu, tampak sebuah lubang sedalam satu tombak. Lubang itu penuh dengan kayu bakar dan ranting kering serta bahan bakar lainnya. Sedang sekeliling hutan nafsu itu penuh dijaga oleh anak buah lembah semi yang ketat sekali. Sekali kedua suami istri momok itu memberi isyarat, mereka tentu akan segera menyerbu. Pada saat Siauliong merenungkan kera yang akan diambilnya, tiba-tiba mawar putih menggamit lengannya dan berbisik, tolol, semua itu palsu. Siauliong tertegun. Tetapi cepat ia dapat menyadari. Giyok pwe yang asli harganya sama dengan sebuah kota. Setiap orang persilatan sama mengiler untuk mendapatkan benda itu. Tak mungkin kedua suami istri momok itu mau menggantungnya pada pohon dan suruh orang mencarinya. Merasa dirinya ditipu, marahlah Siauliong. Sekali ayunkan tangan, bejana di atas meja itu hancur berantakan. Melihat itu Dewi neraka marah sekali. Sambil bersuit nyaring, ia loncat keluar menyerang seraya membentak, iblis lakna, engkau mencari mati sendiri. Gerakan tongkat itu menimbulkan deru angin dasyat yang melanda Siauliong. Siauliong tenang-tenang menangkis dengan tangan. Dewi neraka makin marah. Serangannya yang dasyat itu dapat dihalau secara tepat oleh lawan. Tiba-tiba ia anjot tubuhnya melayang ke atas sebatang pohon. Sambil menginjak daun puncak pohon itu, ia menyambari Siauliong, Hai, pendekar lakna, selama 20 tahun ini, sudah berapa tingginya kesaktianmu? Hayo, kita adu kepandiaan di puncak pohon ini. Siauliong sejenak berpaling memberi senyuman kepada Mawar Putih. Maksudnya minta nona itu jangan khawatir. Mawar Putih mengangguk. Sekali menjejak tanah, tubuh Siauliong meluncur ke udara lalu hinggap di puncak pohon berdiri dengan sebelah kaki. Dewi neraka diambian terkejut menyaksikan ilmu meringankan pendekar laknat yang sedemikian hebatnya. Ia tentu akan lebih kaget lagi apabila mengetahui bahwa sesungguhnya Mawar Pendekar Laknat yang berdiri di hadapannya itu hanya seorang pemuda belasan tahun umurnya. Dewi neraka mulai beraksi. Segera ia gunakan tenaga sakti Tai Im Ki Bun Keng yang diakinkan selama berpuluh tahun untuk memutar tongkatnya. Taburan tongkat itu menghamburkan suatu angin tenaga dalam yang merontokkan daun-daun kumala bertebaran mengelilingi tubuhnya. Tebaran Daun-daun kumala itu menimbulkan suara tajam macam suitan yang nyaring. Sapintas pandang menyerupai ribuan batang golok terbang yang berkilat-kilat menyeramkan. Tangan kanan memainkan tongkat, tangan kiri Dewi neraka itu bergerak naik turun. Tiba-tiba tebaran daun-daun kumala itu melekat panjang, menjadi semacam puluhan batang juan pian atau cambuk ruyung yang menyerang Xiao Leong. Xiao Leong tertawa melengking. Ia sudah siap menyambut dengan tenaga sakti Bu Kek Sin Keng. Namun ia tenang-tenang saja menunggu serangan. Dewi neraka terkejut. Serangan ruyung dari daun kumala itu seolah-olah terpanjang oleh sekeping dinding baja yang tak kelihatan. Dan bukan melainkan itu saja, pun ketika Dewi neraka gerakan tangan hendak menarik balik ruyung daun itu, ternyata tak mudah. Ruyung-ruyung daun itu seperti tersedot oleh suatu hawa yang amat kuat. Dewi neraka menambahi tenaga saktinya tampak amat tegang. Dahinya penuh butir keringat. Setelah mengerahkan seluruh tenaganya sampai beberapa saat, barulah ia berhasil menarik balik ruyung daunnya. Sekonyong-konyong daun-daun kumala itu mengelompok dan membentuk diri menjadi 16 bunga teratai. Setelah berjajar menjadi sepasang barisan pak kuatin, lalu mulai bergerak menyerang siyauliong. Ternyata Dewi neraka telah gunakan ilmu tenaga dalam taim ki bun keng dan ilmu hitam ajaran aliran agama pek liankau, untuk membentuk barisan lian hoa pet kuatin atau barisan bunga teratai yang berbentuk pet kuat. Kali ini jika siyauliong tetap gunakan tenaga sakti buk keksin keng, tentu celakalah ia, ternyata keistimewaan dari barisan bunga teratai itu ialah kalau dilawan dengan tenaga. Sekali terlanda oleh tenaga, betapapun kecil tenaga hantaman itu, barisan teratai akan pecah berhamburan menyerang seluruh jalan darah pada tubuh orang. Suatu hal yang tak mungkin siyauliong mampu menjaga. Sesungguhnya siyauliong tak tahu hal itu. Namun ia pun tak mau menggunakan tenaga sakti buk keksin keng untuk menangkis. Melainkan menaburkan lengan jubahnya kian kemari. Dengan gerakan itu dapatlah ia melepaskan barisan teratai dari kekuasaan tangan Dewi neraka. Dewi neraka terkejut sekali. Buru-buru tarikan tangannya lebih gencar. Dengan usaha itu dapatlah ia mengambil kembali kekuasaan pada bunga teratainya. Tetapi hal itu hanya berlangsung tak lama, beberapa saat kemudian kembali teratai-teratai itu lolos dari kekuasaannya dan ikut berputar-putar menurut jubah lengan siyauliong. Dewi neraka makin penasaran. Ia pusatkan lagi tariannya dan berhasil menguasai bunga teratai tetapi beberapa saat kemudian, lepas lagi. Dengan demikian terjadilah perpindahan beberapa kali. Setelah mencapai perpindahan sampai delapan kali, siyauliong dapat menguasai teratai-teratai itu agak lama. Dewi neraka mandi keringat berjuang untuk merebut. Tetapi tampaknya ia sudah tak mampu lagi. Melihat istrinya menderita kekalahan, sepasang mati iblis penakluk dunia berkilat-kilat memancarkan api. Benaknya mulai menimang-nimang untuk menggunakan siasat yang sangat ganas. Kebalikannya, mawar putih berseri-seri girang atas kemenagan siyauliong. Saat itu siyauliong hendak berputar tubuh dan loncat turun dan puncak pohon. Tiba-tiba mawar putih melengking keras, awas. Siyauliong mendengus dingin. Cepat ia berputar lagi dan lepaskan pukulan menjungkir balik gunung sungai. Iblis penakluk dunia yakin bahwa serangannya dari belakang itu tentu akan berhasil menghancurkan pendekar laknat. Maka ia gunakan jurus menghancurkan gunung hoasan yang dilancarkan dengan kilat. Setitik pun ia tak menduga bahwa pendekar laknat dapat bergerak lebih cepat. Jika adu kekerasan, tentulah kedua-duanya akan sama-sama terluka. Tempo hari ketika di bagian lembah, ia pernah adu pukulan dengan siyauliong dan menderita. Ia tak mau menderita untuk yang kedua kalinya. Cepat ia menarik pulang tangannya dan loncat menghindar ke samping. Siyauliong tertawa mengejek, ho, kiranya engkau juga hanya bangsa anjing buduk yang suka menyerang dari belakang. Belum selesai memaki, iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka sudah menyerbunya. Siyauliong songsongkan kedua tangannya dengan pukulan Tai Lo Kim Kong. Demikian ketiga orang itu bertempur di atas pohon. Suatu pertempuran yang hanya dilakukan oleh jago-jago yang sudah tinggi ilmu meringankan tubuhnya. Siyauliong diserang dari muka dan belakang oleh kedua suami istri Durjana itu. Dalam suatu adegan, Siyauliong berhasil menggunakan siasat. Ketika iblis penakluk dunia menghantam dari belakang dan Dewi Neraka memukul dari muka, Siyauliong loncat melambung ke udara. Kedua suami istri itu terkejut. Mereka buru-buru berusaha sekuat-kuatnya untuk menarik pulang pukulannya agar jangan saling berhantam sendiri. Pada saat itulah, Siyauliong gunakan pukulan Siulo Pancia menghantam mereka. Pemuda itu benar-benar cerdik sekali. Kalau hanya pukulan Siyauliong itu saja, tentu kedua suami istri iblis itu tak sampai menderita bahaya. Tetapi kedua suami istri itu sedang menarik pulang pukulannya. Pada saat itulah Siyauliong menyusuli dengan hantaman. Kedua durjana itu terdampar ke belakang sampai belasan langkah dan terhuyung-huyung mau jatuh. Namun kedua suami istri itu adalah dua dari lima durjana yang paling ditakuti dunia persilatan. Kepandayan mereka memang bukan olah-olah hebatnya. Pukulan Siyauliong itu tak sampai membuat mereka kalah. Pada saat tubuh berayun-ayun mau jatuh, mereka malah njot tubuhnya ke udara seraya lepaskan hantaman ke arah kepala Siyauliong. Suatu gerakan yang tak terduga-duga dan luar biasa. Melihat itu mawar putih kucurkan keringat dingin. Ia terkejut dan hampir saja menjerit karena mengira Siyauliong pasti celaka. Tetapi ternyata Siyauliong memiliki jurus istimewa dalam ilmu pukulan tai siang chiang ilmu pukulan sakti ajaran. Mendiang pengemis tengkorak song taikun itu mempunyai sebuah jurus yang disebut Dewa Menderita Berkelana. Justeru dalam keadaan yang berbahaya, jurus itu dapat mengembangkan kedasyatannya. Tampak pemuda itu bergeliatan seperti orang yang hampir tenggelam dalam air tahu-tahu ia sudah lancarkan jurus istimewa Dewa Menderita Berkelana. Seketika kedua suami istri Durjana itu rasakan darahnya bergolak keras. Mereka terkejut sekali. Buru-buru mereka meluncur setombak jauhnya dan hinggap di atas sebatang dahan. Jelas mereka sudah kehabisan tenaga. Tetapi kedua suami istri iblis itu selain licik dan penuh akal musliat, juga memiliki ilmu hitam yang tinggi. Iblis penakluk dunia mendahului loncat turun ke bumi seraya menantang. Hai, laknat. Bertempur di atas pohon sudah kuakui kepandayanmu. Hayo, kita bertempur di bawah lagi. Saat itu Dewi Neraka pun menyusul turun dan berdiri di samping suaminya. Sambil menunggu Xiao Leong, mereka cepat menggunakan kesempatan untuk menyalurkan darah, memulangkan tenaga. Xiao Leong tertawa nyaring, serunya, tetamu harus menurut kemauan suan rumah. Terserah kalian hendak memilih acara apa sajalah. Setelah menyalurkan darah itu, tenaga iblis penakluk dunia kembali segar. Ia tersenyum, laknat tua. Bukan, panggilah pendekar ksatria cepat Xiao Leong menukas. Iblis penakluk dunia tertawa gelak-gelak. Ho, tak kira engkasi tua bangka ini juga gila nama kosong. Setelah berhenti sejenak ia melanjutkan pula, masih ingatkah engkawakan peraturan lama ketika kita bertempur sampai 50 jurus dahulu? Sudah tentu Xiao Leong tak tahu. Namun ia tak mau diketahui orang. Sambil tertawa hambar ia menyahut, Aku belum pikun, masakan lupa. Bagus teriak iblis penakluk dunia, sekarang engkau menurut lagi peraturan lama itu. Terima dulu 50 jurus seranganku, baru nanti kita bicara lagi. Sungguh licin sekali iblis tua itu. Dengan peraturan itu, ia bebas menyerang Xiao Leong sampai 50 jurus tanpa memberi hak pada Xiao Leong untuk balas menyerang. Xiao Leong terpancing. Karena malu mengatakan tak tahu tentang peraturan lama antara pendekar laknat dengan iblis penakluk dunia, ia segera tertawa menghina, Silahkan, aku siap menanti serangamu. Iblis penakluk dunia tak mau banyak bicara lagi. Cepat ia sudah lancarkan jurus lima gunung menindih kepala. Dan serempak dengan itu Dewi Neraka pun gerakan tongkatnya, menyapu pinggang Xiao Leong dalam jurus bumi merkah gunung meletus. Serangan kedua Durjana itu merupakan kombinasi serangan yang serasi. Dasyatnya bukan alang kepalang tokoh-tokoh paling sakti dari kalangan partai yang manapun, jika menghadapi serangan kedua suami istri Durjana itu, tak boleh tidak tentu akan remuk. Kedua suami istri Durjana itu diam-diam memperhatikan bahwa kesaktian pendekar laknat sekarang ini jauh melebih dari 20 tahun yang lalu. Khawatir kalau kalah, maka iblis penakluk dunia lalu menggunakan keralicit itu. Xiao Leong terkejut. Ia masih asing dengan jurus serangan dari kedua iblis itu. Maka ia berlaku hati-hati sekali lebih. Banyak menjaga diri daripada menyerang. Demikian cepat sekali serangan itu sudah berjalan sepuluh jurus. Tiba-tiba kedua momok itu merubah gaya serangannya. Mereka menyerang sederas hujan mencurah dan sedasyat badai melanda. Melihat itu mawar putih gelisah sekali seperti semut di atas papan besi panas. Sampai-sampai ia tak berani bernapas karena pikirannya amat tegang sekali. Diam-diam ia memanjatkan doa semoga Xiao Leong berhasil selamat dari kelima puluh jurus serangan kedua iblis itu. Seluruh perhatian darah itu tercurah akan jalannya pertempuran. Setiap jurus dihitungnya dengan cermat sekali setiap jurus, membuat jantungnya mendebur keras. Ketika sudah sampai hitungan keempat puluh, diam-diam hatinya merekah girang. Sudah empat puluh jurus, tinggal sepuluh jurus lagi, ah, dia berhasil dengan selamat, pikirnya. Tetapi, ah pada saat ia mulai menghitung jurus yang keempat puluh satu dan menyusul akan tiba jurus yang keempat puluh dua, diam-diam ia mengeluh. Mulai jurus yang keempat puluh satu itu, gerakan kedua iblis itu tiba-tiba menjadi lambat. Hanya gerakannya yang tampak lambat tetapi kedasyatan dan keganasannya serta perubahannya, benar. Benar belum pernah terjadi jurus ilmu serangan semacam itu, dalam sejarah dunia persilatan selama dua puluh tahun yang terakhir ini. Pada dua puluh tahun yang lalu, pendekar laknat memang jatuh di bawah sepuluh jurus serangan kedua suami istri iblis itu. Walaupun karena mendapat rejeki luar biasa, minum darah biawak tua, makan buah imb yang som dan disaluri tenaga dalam oleh koai suhu atau pendekar laknat, Siauliong menjadi pemuda gemblengan. Tetapi dalam pengalaman bertempur menghadapi tokoh-tokoh sakti semacam suami istri iblis itu, ia masih kurang. Oleh karenanya, saat itu ia kebuakan dan terdesak di bawah angin. Mulai dari jurus yang keempat puluh satu itu, baik gerakan suami istri iblis itu menggunakan tenaga berat atau ringan, tetap membuat Siauliong grogi atau sempoyongan. Kepalanya pening, metu berkunang dan darah bergolak-golak. Ia seperti seorang mabuk yang tak tahu arah penjuru lagi. Mawar putih benar-benar bingung sekali. Hatinya seperti disayat sembilu dan air matanya pun berderai-derai turun. Namun darah itu tak dapat berbuat suatu apa. Dalam peraturan dunia persilatan, pada setiap adu kepandayan walaupun dengan keruk yang bagaimana tak adilnya, orang lain tak boleh ikut campur membantu. Itulah sebabnya ia seperti seorang gagu yang sakit ketulangan. Tahu sakit tetapi tak dapat menyatakan dan berbuat apa-apa. Pada jurus yang ke-45, sekonyong-konyong Siauliong memekik kaget. Mawar putih pun tersentak kaget dan kucurkan keringat dingin. Serangan jurus ke-45 itu merupakan serangan maut yang berbahaya sekali. Siauliong terkejut sekali dan sampai menjerit kaget. Ia gunakan gerak langkah Thais yang bukek pohwat untuk menghindar dari serangan maut itu. Ah ya! Berhasil lolos dari lubang jarum. Tubuhnya basah kuyuk bersimbah peluh. Sejak keluar dari pusar bumi dan mendapat ilmu kesaktian dari pendekar Tengkorak Song Taikun serta pendekar Laknet, baru pertama kali itu Siauliong menghadapi pertempuran yang membuat semangatnya serasa terbang. Suami istri iblis itu tak memberi ampun lagi, mereka melancarkan serangan maut lagi. Jurus ke-46 dapat dihadapi Siauliong dengan selamat. Tetapi pada jurus yang ke-47, ia terdesak lagi dan pontang-panting tak keruan.